Apa ya ini ya, agak-agak dingin iya, matahari hangat juga iya gitu kan Enak ya sore-sore begini, kalau sudah dengerin lagunya Fly, wah terus terbang gitu ya Jangan terbang kemana-mana dulu Karena sore hari ini saya mau ajak anda untuk berbincang tentang kegiatan pasar rakyat yang diadakan Jalan Harlah NU ke 99 yang diadakan oleh GPNSOR dan juga KNP IC Doarjo Nah, untuk mengetahui secara jelas sore hari ini, saya sudah tersambung di Zoom suara Sidoarjo Bersama dengan Sekretaris GPNSOR dan KNP IC Doarjo, Bapak Khoirul Muminin Assalamualaikum Pak Khoirul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, ini kok saya belum terlihat gambarnya ya Bisa didengar suara saya Ah iya, kalau suaranya bisa didengar nih Sebentar, sebentar Oke Ya Oke Nah ini Kita coba tes dulu Nah ini, sebentar ya Untuk sahabat suara Sidoarjo yang saat ini sedang mendengarkan suara Sidoarjo Bisa juga untuk menyimak ya perbicaraan kita melalui YouTube Live Suara Sidoarjo Anda bisa klik di LPPL Radio Suara Sidoarjo Ya, sudah tampak? Oh iya belum Oke, sambil menunggu sambungan kita bersama dengan Pak Khoirul Sahabat, pasar murah ya Ini dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah Dan sambut harlah ke 99 NU Sidoarjo Harlah ke 99 NU 2022 Nah, jelasnya seperti apa? Nanti kita coba untuk coba berbincang Bersama Sekretaris KNPI Sidoarjo Ada Bapak Khoirul Mukminin yang sudah tersambung di Zoom nih dengan saya ya Kita tunggu terlebih dahulu ya untuk sambungannya Ya, baik Ya, Pak Khoirul Ya, Mbak Atika Apa kabar? Baik Alhamdulillah Semoga Mbak Atika juga dalam kondisi yang sama ya Amin, amin Alhamdulillah Sehat terus ini ya Nah, ini ya Saya nunggu kalau diajakin Mbak Nanti ngemsi ya di pasar murah Oh, siap berangkat ini tinggal nunggu perintah saya Oke Ya, Pak Khoirul ini terkait dengan kegiatan pasar murah Yang diadakan oleh KNPI Dan juga Ansor Sidoarjo Begitu Nah, ini Kegiatan ini sebetulnya Berlandaskan apa sih Diadakannya pasar murah ini Untuk lebih jelasnya begitu Baik ya Mbak Atika Nah, jadi pasar dan bazar yang akan digelar nanti Di alun-alun yang tanggalnya kita start pada tanggal 10 ya Kemudian sampai pada tanggal 19 nanti ini Adalah Memang untuk menyonsong Satu abad Mahdudul Wilamat Menonsong satu abad Mahdudul Wilamat Yang kemudian Kalau kita mengajak pada tema Muktamar di Lampung Yang insya Allah akan dilaksanakan pada Tanggal 23 Sampai 25 Desember nanti Yaitu 100 tahun NO Kemandirian Dalam berkhidmat Untuk membangun peradaban dunia Jadi Titik berat Atau garis bawah Yang kemudian menjadi penekanan Adalah Kemandirian Sehingga kami Ansor Dan bekerjasama dengan SKPPI Menginisiasi adanya Bazar dan UMKM Yang kemudian Harapannya bisa menjadi wadah Atau istilahnya Apa ya Tempat untuk show ya Tempat untuk Show of hostnya Teman-teman UMKM Wabil khusus Di teman-teman Nah 20 ulama Saya pikir gitu Oke baik Nah ini kan Dan Pasar Murah ataupun Basar ini nanti Yang akan diadakan Di alun-alun Sidoarjo Begitu Pak ya Betul Nah ini diselenggarakannya Cukup lama ya Pak Dari tanggal 10 Sampai 19 Desember 2021 Apa saja nih Yang dihadirkan di sana Jadi Kalau Macam eventnya Macem-macem ya Ada lomba-lomba Lomba-lomba Solawat Kemudian juga Ada lomba daim Jadi setiap hari nanti Startnya sore Mbak Adikak Mulai sore itu Jam 3 Bada asar itu Kita sudah start Ya Kemudian mungkin Berakhir pada Pukul 9 Sampai 10 Begitulah ya Kira-kira Dan setiap hari Panggung ini Akan diisi oleh Performen-performen Ya Kemudian Diikuti juga oleh Beberapa Grup Solawat Juga Nanti Grup Solawat Kemudian ada Lomba daim Ada festival Bandarinya juga Ada Festival Durennya juga Macem-macem Mbak Adikak Pokoknya Jangan sampai Ketinggalan Ya Untuk acara Yang sangat spesial Tanggal 10 sampai 11 nanti Di alunan Oke Baik Nah ini Kalau masyarakat Sidoarjo Yang Akan datang Kesana itu Apakah nanti Ada Tinggal langsung Masuk Gratis Atau ada Tiketnya nih Pak Baik Mbak Adikak Jadi Acara ini Gratis Ya Gratis 100% gratis Untuk Seluruh warga Sidoarjo Kemudian Kalau Mungkin Hanya cukup Bayar parkir Kalau untuk HTM nya Tidak ada Tapi Kalau Beli minuman Atau Apa itu Makanan-makanan Yang dijual Ya harus Harus Bayar Oh ya Pastinya Ya Pak Karena disana Juga melibatkan Para pelaku UMKM Di Sidoarjo Juga ya Kabarnya Oke Nah ini kan Kita Mengetahui Terkait dengan Kondisi saat ini Yang masih Pandemi ini Juga Status PPKM Ini juga Masih Ada Begitu ya Meskipun Levelnya Juga kita Alhamdulillah Sudah ke Level yang aman Ya Zona aman Nah Tapi terkait dengan Protokol kesehatan Selama acara berlangsung Ini seperti apa Pak Pak Ya jadi Tentu kita juga Karena kita ini Acaranya adalah Kerjasama ya Kerjasama Dengan Sahabat-sahabat FKPPI Jadi kita Apa namanya Istilahnya Membagi peran Untuk masuk di area Juga kita Akan Sterilisasi Kemudian Apa namanya Setan-setan Juga Kita akan Bersihkan Dengan Apa Disinfektan Dan lain sebagainya Artinya apa Kita tetap Sepakat Untuk selalu Protokol kesehatan Ini bisa Bisa berjalan Di acara ini Oke Baik Nah karena acara ini Juga untuk Masyarakat Sidoarjo Begitu ya Nah seperti apa sih Respon Ataupun juga support Dari pemerintah Ada era Terkait kegiatan Pasar Mura ini Yang diselenggarakan oleh Ansor dan FKPPI sendiri ini Pak Koirul Jadi insya Allah Nanti Ketika Opening Ketika Pembukaan Akan langsung Dibuka Dengan Dibuka secara Simbolis oleh Bapak Bupati Atau Bapak Wakil Bupati Artinya kita sudah Menjalin komunikasi Disana Semoga Yau bisa Hadir Dengan penyakitan Nanti ketika Opening Tepatnya hari Hari Jumat Ya Hari Jumat Pada Pada Sholat Ashar itu Ya Harapannya bisa Hadir Dengan penyakitan Untuk support secara formal mungkin memang kita bekerjasama dengan dinas terkait Dinas terkait artinya apa? Dinas perdagangan yang kemudian memiliki UMKM binaan Yang kemudian bisa ikut menyemarakkan acara kita Oke baik, nah ini kan kalau kita berbincang tentang sebuah acara begitu ya Kan ini sudah begitu lama nih kita vakum dari kegiatan ataupun acara-acara begitu Pak Karena memang adanya pandemi dan ini adalah pertama kali rasanya ya bagi kita di Sidoarjo Untuk mengadakan sebuah kegiatan atau gebiar ataupun besar seperti itu Pak Persiapannya sendiri sejauh ini bagaimana Pak Koirul? Sampai akhirnya hari ini Kami di Panitia itu yang pertama memang optimisme bahwa acara ini akan dihadiri oleh begitu banyak warga nanti ya Artinya apa? Antusiasnya begitu besar Tetapi di sisi lain kami juga ada apa namanya sedikit geraguan artinya apa? Karena memang cuaca hari ini kita tidak susah prediksi ya Mbak TKM Kalau ngomong Desember ini singkatannya kan apa? Gede-gede ini sumber itu ya Takutnya apa ya Teman-teman UMKM, teman-teman Bazar ini Kurang begitu banyak kunjungan gestan sehingga juga mempengaruhi proses promosi dan lain sebagainya Artinya apa? Tapi secara non-teknis juga kita siapkan lah mungkin-mungkinan begitu ya Entah apa itu ya non-teknisnya bagaimana Insya Allah kami tetap optimis bahwa acara besok itu akan dihadiri banyak warga Karena kami berkeyakinan memang masyarakat Sidorco ini rindu dengan event-event yang ada di Kabupaten Sidorco Terutama ketika ngomong di alun-alun Sidorco dulu ada lelang pandem, dulu ada apa namanya event-event yang seremonial misalnya Sidorco bersolawat dan lain sebagainya Banyak itu Tetapi ini mungkin event yang awal pasca pandemi Saya pikir antusias warga masih sangat cukup baik Terakhir nih Pak Koirul pesan-pesan atau himbawan apa nih yang bisa disampaikan untuk warga masyarakat Sidorco Yang memang kalau kita ngomongin tentang masyarakat Sidorco ini memang mayoritas ini kan warga nahdiin begitu ya Nah ini silahkan Pak Koirul Jadi kami himbau warga Sidorco hadir di acara yang sangat luar biasa spektakuler ini Dan insya Allah tidak akan mengecewakan ya Pak Adika Karena nanti akan disiapkan, akan dimeriakan oleh sekitar 100 sekian UMKM Yang ada disana ya Kalau ngomong makanan mulai kupang sampai Yang merek apa istilahnya mungkin pizza tapi bukan pizza beneran ya pizza pesan atau apa Mungkin ada semuanya ya Kemudian produk-produk fashion dan lain sebagainya juga ada disana Artinya apa mungkin ini adalah Istilahnya sebagai solusi liburan Nataru Mbak Adika ya Sebagai solusi liburan Nataru tidak perlu keluar kota Kita hadir saja di acara Bazar UMKM ini pada tanggal 10 sampai 19 Desember nanti Baik semoga lancar dan insya Allah mudah-mudahan kita semua nanti bisa hadir ya Di sana untuk bisa mengikuti serangkaian acara yang digelar dalam pasar murah Dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Jiria Dan sambut adalah ke 99 ya NU 2022 Baik Pak Koyerul terima kasih banyak atas waktunya semoga sukses lancar semuanya ya Saya juga mohon maaf atas ada trouble terkait video mungkin ya Ya oke baik salam untuk semua rekan-rekan disana Pak Koyerul Terima kasih banyak Semoga sehat selalu Mbak Tuka terima kasih atas waktunya Ya semoga sehat selalu juga untuk semuanya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat barusia kita berbincang terkait dengan kegiatan pasar murah Yang diselenggarakan oleh GP Ansor dan juga FKPPI Sidoarjo Dan barusia kita berbincang bersama dengan Bapak Koyerul Muminin Selaku Sekretaris GP Ansor Sidoarjo Terima kasih telah menonton